untuk view aksinya kita akan menggunakan floating action button jadi teman-teman bikin dulu floating action button-nya di skifo property floating action button beijanya adalah floating action button nah seperti ini icon-nya icon add ketika button floating action button ini di klik kita akan bikin sebuah form bentuknya kita akan buat sebagai dialog dari ini dimana di dalamnya itu bakal ada input-inputnya dan kita akan pasang di fungsi create di sini untuk view dari dialognya kita return simple dialog terus untuk inputnya kita menggunakan pksd input kontrolernya teman-teman bisa bikin global di atas atau di sini juga boleh sekarang kita pasang di controller di input yang pertama level kita coba kasih inteknya dulu kita kasih space kita copy paste di input kita ganti controller description dan intnya juga sekarang teman-teman save terus panggil fungsi create di floating action button kalau teman-teman bisa ubah bentuknya pakai arrow function begini biar singkat sekarang teman-teman coba klik di floating action button akan muncul seperti ini title shadernya ada dua inton kita akan coba rapikan dulu save kita coba lagi kita coba juga kayak gini setelahnya kita bikin button untuk verifikasi untuk proses create datanya create item data di bawah input deskripsi kita pakai elevated button selanjutnya ketika kita mengklik button ini kita ambil input dari title input dari deskripsi kemudian setelah diambil dimasukkan ke data ini pada bagian on press letter buttonnya kita panggil variable namanya list data kemudian kita klik musik add nama data baru value-nya kita bentukkan sebagai map karena item disini adalah map dan ada dua data juga jadi minimal pakai map kalau nggak pakai model gitu langsung aja bikin kurung kurawang kayak gini atau teman-teman bisa bungkus dulu pakai variable baru misalkan map item gitu lagi kurung kurawang rata kunci title kita ambil datanya dari controller title kemudian text copy paste buat untuk yang deskripsinya juga terus masukkan list data.it item kita juga akan tracking ke bagian console untuk melihat datanya sekarang di bagian UI kita belum bisa melihat view hasilnya itu kayak gimana makanya kita log pakai fungsi di method dot print title kita eksekusi read body-nya adalah hasilnya kita akan tampilkan data terbaru dari list kayak gini kita bentukkan class string teman-teman buka lagi disini kita coba masukin bla 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 dan bla 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 kita klik create new data akan muncul disini di konsolnya eksekusi create dan datanya sekarang udah masuk nih sekarang kita coba tambahin lagi udah nambah satu lagi data kedua jadi kayak gitu prosesnya nah terus kalau datanya ini nanti ya pada saat kita menampilkan data list view-nya kalau di konsol itu udah ada gak kelihatan datanya nambah dari satu data kemudian menjadi dua data tapi di view nanti gak kelihatan gak keupdate gitu nah memang kita lakukan perubahannya itu di data aja tidak melakukan perubahan di UI untuk melakukan perubahan di UI atau nge-refresh UI kita pakai basic state yaitu set state untuk update UI gitu masih trigger ke si halaman ini untuk nge-build ulang halamannya gitu kita eksekusi set state kita eksekusi set state-nya itu setelah melakukan proses nambah data baru untuk ngasih info ke UI bahwa kita sudah selesai proses fungsi create kita akan menggunakan package d-info setelah d-method ini kita coba tambahin lagi bla 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 create new data success create new data nah kemudian ada tambahan lagi kalau sudah sudah mengeksekusi dialog ini juga itu akan nge-close navigator pop context kayak gini untuk nge-close kalau saya kasih penjelasannya kayak gitu ada tambahan jadi kita melakukan eksekusi to API nah sebetulnya ini kita bisa lakuannya itu di sini sebagai pengganti data nah jadi kayak gitu kita coba lagi create new data close dan muncul success create new data oke makin gitu aja di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati